Selamat datang hari yang indah, terima kasih Diri kita, diri kamu ada trauma rejeki Nah, apa itu trauma rejeki? Kok saya baru denger mas, bahkan di pagar kehidupan pun Yang videonya banyak, kayaknya baru kali ini Saya mendengar mas Aryan ngebahas topik yang unik dan keren seperti ini Betul, hari ini seperti biasa kita akan bermain sambil mendengarkan Kira-kira ilmu ini tuh relate banget Atau relate parah nggak sih sama kehidupan kamu? Karena seperti biasa, entah kenapa video yang ada di beranda kamu kok tiba-tiba pas ya Dengan masalah hidup kamu Apakah sama seperti yang ini? Kita buktikan Langsung ya, kita coba nih, dengerin Gini teman-teman, untuk bisa mengetahui diri kamu ada trauma rejeki atau tidak Pertama, saya harus menanyakan dua pertanyaan dan kamu harus praktek langsung Untuk bisa melihat bahwa aku trauma rejeki atau cuma aku pikir trauma rejeki padat Enggak sih, coba ya Pertanyaan pertama adalah sederhana teman-teman Saya akan mendoakan kamu nih Bener, saya akan mendoakan kamu, coba diri kamu dengarkan Ketika kamu mendengarkan doa saya, apa sih yang kamu rasakan secara jujur? Oke, siap ya Saya mau doakan kamu seperti ini Diri kamu adalah manusia spesial Saya doakan kamu sebagai sahabat saya Hidupnya semakin berkelimpahan Semakin bahagia Duitnya gak abis-abis Tapi digunakan untuk menolong banyak orang Dan tau gak, saya doakan juga Kalau kamu belum ketemu jodoh nih Segera ketemu jodoh yang terbaik Yang benar-benar bisa membuat kamu seratus kali lebih bahagia Daripada bersama mantan-mantan kamu dulu Untuk selama-lamanya Amin Amin Nah sekarang, coba saya pengen tau kamu merasakan apa Ketika saya mendoakan kamu dengan doa yang tulus dari hati saya tadi Tuliskan di komentar Apa perasaan kamu sejujur-jujurnya? Saya kasih petunjuk Ada orang yang saya doakan begini Dia perasaannya gini teman-teman Ah, ini cuma basah-basi aja Ada yang begitu Atau juga ada yang merasa begini Alhamdulillah, puji Tuhan, amin Mas, amin, amin, amin Ngucapin amin itu lebih dari sekali Nah, di antara kedua tadi Mana yang kamu rasakan Ada gak yang persis seperti yang saya contohkan tadi Dimana kamu menganggap ini basah-basi doang Atau menganggap bahwa Ini tuh doa kok bagus banget buat aku Aku aminin deh mas Lebih dari sekali seribu kali kalau bisa Di antara keduanya Manakah yang merupakan kamu? Yang pertama Atau yang kedua? Secara jujur, tulis aja Gak ada jawaban yang salah kok Jujur ya? Tulis di komentar Yang manakah kamu? Nah, gini teman-teman Pertanyaan pertama tadi Itu belum bisa menunjukkan Apakah kamu trauma rejeki atau tidak Belum Harus pertanyaan kedua dulu nih Yang saya tanyakan kepada kamu Sambil jelas Kamu praktekkan lagi bersama saya Di komentar Gimana mas? Nih Kan tadi kamu sudah mendengarkan doa saya Oke Benar kan? Cuman kamu dan Tuhan yang tahu Rasanya tuh seperti apa sih Mendengarkan doa saya Oke ya Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi Sama kamu yang kedua Kalau kamu saya suruh Untuk mendoakan Nah, dengerin dulu nih Untuk mendoakan Orang yang selama ini Buat kamu benci banget sama dia Diri kamu bisa atau tidak Nah, enggak Saya enggak menyuruh kamu menjawab Bisa atau tidak Saya langsung menyuruh kamu Untuk praktek di komentar Kamu doakan Doakan dia yang pernah kamu benci Doakan dia yang pernah membuat kamu kecewa banget Doakan dia yang pernah membuat diri kamu Hatinya tuh sakit banget Dengan doa apapun seikhlasnya Tuliskan di komentar Nanti saya baca dan saya berikan hati Kenapa Kenapa pertanyaan nomor dua ini Atau tugas nomor dua ini penting sekali Untuk kerjaki kamu Saya jelasin teman-teman Diri kamu Ketika saya suruh melakukan praktek yang pertama tadi Yaitu merasa apakah Badan kamu setelah saya doakan Merasa ini semua basa-basi Atau malah kamu mengamini banget-banget Tahu gak itu menandakan apa Menandakan keterbukaan diri kamu terhadap berkah Teman-teman Saya ulangi Kalau kamu menganggap doa saya tadi cuma basa-basi Itu sama seperti orang yang menutup pintunya Dari rejeki yang diberikan Tuhan setiap hari Sementara kalau diri kamu berkata dalam hati Maupun kamu tulis di komentar gitu ya Bahwa Oh saya tuh rasanya tadi mengamini Seamin-aminnya mas doa mas Aryan Rasanya tuh enak banget mas Tahu gak Itu seperti pintu Yang rumahnya dibuka Sehingga rejeki dari Tuhan Bisa masuk Kenapa bisa begitu Secara psikologi Ketika orang itu berburuk sangka Ini penting ya Kamu harus tahu Secara psikologi Ketika diri kita berburuk sangka teman-teman Itu sama seperti orang Yang tidak memberikan dirinya sendiri jalan keluar Itulah Itulah kenapa dalam ajaran agama Kita dilarang banget berburuk sangka Karena buruk sangka itu buruk sekali teman-teman Efeknya buat kita Bener Kita tuh jadi gak bisa ngeliat petunjuk Tuhan Kita jadi gak bisa ngeliat jalan keluar Karena setiap jalan keluar Kita langsung berburuk sangka Jadi gak mungkin Gak mungkin kita bisa mendapatkan jalan keluar Kenapa? Karena dikit-dikit kita berburuk sangka Nah sementara Kalau kita tadi berbaik sangka Terus kita mengamini Itu sama seperti kita Berbaik sangka sama Tuhan Tahu gak? Tuhan itu cuma pengen kita berbaik sangka aja sama dia Saya ulangi Tuhan itu pengen banget kita sebagai makhluk-makhluknya Cukup berbaik sangka aja sama dia Bahkan kalau dalam agama saya ada hadisnya tuh ya Bahwa Allah itu akan sesuai dengan prasangka hambanya Itu bener Maksudnya apa? Ketika kita berbaik sangka Kita ngebukain pintu Ngebukain pintu untuk rejeki dari yang maha kuasa masuk Kalau kita berburuk sangka Ya ditutup Rejeki sebanyak apapun gak masuk Nah sekarang coba lihat diri kita Lihat diri kita dulu Kenapa diri kita selama ini rejekinya bisa kurang bagus Bisa jadi kita terlalu banyak berburuk sangka Wah ketampar Udah mulai sadar Ini ilmiah banget Kamu merasa Oh iya Iya juga mas Kok mas Aryan tau sih Nah sabar ya Gak usah ngerasa bersalah Kita disini adalah sama-sama belajar Jadi apapun jawaban kamu tadi Gak usah ngerasa malu Sini saya peluk kamu dari jauh Kita sama-sama memperbaiki diri yuk Oke Itu untuk soal yang pertama Nah bagaimana soal yang kedua Kenapa mas Kok saya nih disuruh mendoakan orang yang saya benci Yang menyakiti saya Kan itu susah Kenapa Kenapa saya harus melakukan itu mas Apa penjelasan ilmiahnya Oke Gini teman-teman Kalau kamu membenci seseorang Itu rugi banget Tapi ketika diri kamu dibenci orang lain Kamu beruntung Duh Mas Kayaknya mas Aryan salah ngomong deh Maksudnya gimana sih Enggak Saya gak salah ngomong Dengerin baik-baik Ketika kita Kita nih Benci orang Itu rugi Tapi kalau kita dibenci orang Dibenci mereka Kita beruntung Kenapa Kamu benci orang Hati kamu kotor Diri kamu dibenci orang Hati kamu gak kotor Kalau kamu gak benci balik Iya gak Iya kan Coba kita lihat Bener gak Kalau kita dibenci orang Tapi kita cuekin aja Kita gak usah benci balik Malah kita doain dia dengan cinta kasih Bukankah mereka yang rugi Betul Ruginya kenapa Hatinya kotor Emang kalau hati kotor Kenapa Jendela rejekinya Seret Maka dari itu Sekarang Saya akan kasih contoh Kepada kamu Ceritanya saya benci banget Saya lagi benci banget Ceritanya Sama seseorang Yang maaf ya Kalau namanya sama ya Namanya Budi Waduh maaf nih Budi nih Kalau ada yang namanya Budi Jadi contoh maaf loh Bukan kamu ya Kalau Budi yang lain mah I love you lah Kamu sahabat saya ya Ini ceritanya Budi yang lain Ye Oke Enggak Ceritanya saya lagi Kurang nyaman Sama si Budi nih Kesel banget nih Sama Budi Ini Budi kok Istilah kata Nyolong duit saya gitu Ceritanya gitu kan Udah saya pinjemin duit Dia gak balikin Ditagih marah Waduh Relate gak Pernah gitu ya Punya temen Pinjem duit Ditagih marah Nah Anggap aja Budi gitu Saya kesel Daripada saya pikir Gimana cara Nagih utang ke dia Saya pikir satu hal Apa Gimana ya Cara saya Bisa maafin dia Tau gak caranya gimana Paksa mulut kita Paksa jari kita Untuk mendoakan dia Maka dari itu Sekarang kamu Iya Diri kamu sebagai sahabat saya Bagi yang dari tadi Belum praktek Saya paksa kamu Saya mau nanya Kamu mau gak rezekinya bagus Halo Kok diam aja Iya kamu Diri kamu sahabat saya Yang dari tadi Cuman dengerin aja Belum mau komentar Saya mau tanya sama diri kamu Diri kamu pengen gak Rezekinya bagus Jodohnya bagus Kalau mau Ayo belajar Maafin orang Saya paksa kamu Caranya gimana Pakai jari kamu Pakai jari kamu Untuk ngetik di komentar sekarang Sebutkan inisial orang Inisialnya aja Huruf depannya ya Gak usah namanya Sebutkan inisial orang Itu di komentar Setelah kamu menyebut Inisialnya Kamu doakan Dengan doa terbaik Saya kasih contoh Biar kamu gak bingung Ceritanya saya gak suka Sama si Budi Inisialnya apa? B Oke Saya doakan begini Ya Tuhan Saya doakan si Budi Agar semakin kaya raya Berkelimpahan Dan mudah rejeki Amin Tulis begitu Simple Pendek Dan ikhlas Tulisannya harus ikhlas Jangan kamu nulis begini Ya Tuhan Saya doakan Semoga si Budi Banyak uang Berkelimpahan Supaya dia bisa Bayar utang saya Kurang asem tuh orang Gak bayar utang saya Ups eh Gak boleh gitu Ups eh Halo Loh kok ketawa Gak boleh Gak boleh gitu Itu namanya doanya gak ikhlas Sahabat pagar kehidupan Tidak boleh begitu ya Janji Ayo praktek Saya paksa kamu Rasakan deh Perasaannya seperti apa sih Ketika saya mendoakan orang Yang nyakitin saya Termasuk Maaf Jika orang itu adalah Keluarga kita sendiri Ya Baik orang tua Suami Mertua Istri Maaf nih Anak mungkin Punya anak kok Kelakuannya nyakitin Sama Sebut inisial mereka Doakan dengan doa ikhlas Kamu Bebas seperti apa Seikhlas-ikhlasnya Nanti saya baca Saya berikan hati Supaya kamu paham Bahwa setiap doa Yang kamu tulis Saya pasti baca Dan saya mengaguminya Karena kamu Mau berubah Ingat ya teman-teman Apa yang saya suruh Di video ini Bukan untuk saya Tapi untuk perubahan Diri kamu sendiri Semakin diri kamu Mau praktek Diri kamu lah Yang beruntung Saya cuma pengen Diri kamu tuh Bahagia teman-teman Sahabat pagar kehidupan Harus bahagia ya Janji Dan bahagia itu Sederhana Tahu gak gimana caranya Ambil nafas panjang Kamu hembuskan Dan belajar Untuk berbaik Sangka sama Tuhan Dan rutin Mendoakan orang Yang kamu benci Dengan cara terpaksa Sampai ikhlas Jadi ikhlas itu Dipaksa dulu Di awal ya Bukan langsung ikhlas Paksa Tulis di komentar Nanti saya baca Saya berikan hati Nah sekarang Bagi kamu yang sudah Praktek kedua hal tadi Kalau jawaban kamu Tadi yang pertama Adalah jelek Misalnya aku berburuk sangka nih Sama mas Aryan Tapi aku mendoakan Bisa mas di komentar Bagus Itu berarti Kamu sudah sembuh Insya Allah Seizin Tuhan Rezeki kamu membaik Kenapa? Karena hati kamu Sudah tidak beku lagi Sudah lumer Sudah tidak kaku lagi Sekaku sebelumnya Selamat ya Nah bagaimana dengan saya mas Yang jawaban pertanyaan awal tadi Saya berbaik sangka Dan saya bisa nih Menuliskan doa Buat orang yang saya benci Wah itu luar biasa lagi Teruskan Teruskan baik sangkamu Dan teruskan doakan Orang-orang yang menyakitimu tadi Ingat ya Kalau yang menyakiti kamu banyak Boleh loh Kamu tuliskan lebih dari satu Di komentar Nggak apa-apa Nanti saya baca Semuanya Saya berikan hati semuanya Ya Supaya apa? Supaya kamu lega Dan rejekimu membaik Dipraktekin deh Sekali lagi Ini emas Buat kamu Dan juga Buat hati kamu tuh Yang selama ini Kok lukanya Nggak disembuh Sembuhin Sembuhin pakai ini ya Nah satu hal teman-teman Kalau kamu ngerasa Suka banget dengan video ini Silahkan klik Jempol ke atasnya Supaya apa sih? Supaya video ini Bisa sampai kepada Banyak orang Karena di luar sana Banyak loh Orang yang lebih parah Hatinya dari kita luka Kita tolongin mereka yuk Caranya gampang Kamu klik jempol Ke atasnya sekarang Sudah Terima kasih Dan kalau Kamu bisa Bagikan deh Link video ini Kepada orang-orang ya Supaya mereka apa? Bisa tahu bahwa Eh Ternyata ada loh Obat untuk diriku Mereka ketolong Kamu dapat pahala Karma baik Yang membuat kamu Jadi lebih bahagia juga Di kemudian hari ya Ini spesial Untuk kamu Dari saya Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Selalu dari Pagar kehidupan The top Keep the spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!